Alhamdulillah Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa menergam aku Dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allah ku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku Dan menginjak-injak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau Dan bertahdalah di atas mereka di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah Hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasah pedangnya Melentur busurnya dan membidik Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya menjadi menyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman Dan melahirkan dusta Ia membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi Masmur 31 Aman dalam tangan Tuhan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Padamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali Aku mendapat malu Leputkanlah aku Oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu Kepadaku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku Gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku Dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tangan mula ku serahkan nyawaku Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita Karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesak Karena sakit hati mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam geluh kesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku Aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kekecutan bagi kenalan-kenalanku Mereka yang melihat aku di jalan Lari daripadaku Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati Telah menjadi seperti barang yang pecah Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik Ada kegentaran dari segala pihak Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku Mereka bermaksud mencabut nyawaku Tetapi aku Kepadamu aku percaya ya Tuhan Aku berkata Engkau lah Allahku Masa hidupku ada dalam tanganmu Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku Dan orang-orang yang mengejar aku Buatlah wajahmu bercahaya Atas hambamu Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu Tuhan Janganlah membiarkan aku mendapat malu Sebab aku berseru kepadamu Biarlah orang-orang fasik mendapat malu Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam Biarlah bibir dusta menjadi keluh Yang mencacimaki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan Alangkah limpahnya kebaikanmu Yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu Di hadapan manusia Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu Terhadap persekongkolan orang-orang Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah Terbujilah Tuhan Sebab kasih setianya Ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong Kasihilah Tuhan Hai semua orang yang dikasihinya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan Tetapi orang-orang yang berbuat congkak Diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allah ku yang ku percayai Sungguh Ialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepadnya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular Yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malap takah Tidak akan menimpakamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malekat-malekatnya Akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular terdung Akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naka Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Masmur 61 Doa untuk Raja Untuk pemimpin biduan Dengan permainan kecapi dari Daud Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi aku berseru kepadamu Karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu Yang terlalu tinggi bagiku Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku Menara yang kuat terhadap musuh Biarlah aku menumpang di dalam kemamu Untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung Dalam naungan sayapmu Sungguh Engkau ya Allah Telah mendengarkan nazarku Telah memenuhi permintaan Dan orang-orang yang takut akan namamu Tambahilah umur Raja Tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya Titahkanlah kasih setia Dan kebenaran menjaga dia Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya Sedang aku membayar nazarku Hari demi hari Masmur 7 Allah Hakim yang Adil Nyanyian ratapan daud Yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kus Orang benyamin itu Ya Tuhan Allahku Padamu aku berlindung Selamatkanlah aku Dari semua orang yang mengejar aku Dan lepaskanlah aku Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku Dan menyeret aku Dengan tidak ada yang melepaskan Ya Tuhan Allahku Jika aku berbuat ini Jika ada kecurangan di tanganku Jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku Atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya Maka musuh kiranya mengejar aku Sampai menangkap aku Dan menginjak-injak hidupku ke tanah Dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu Bangkitlah Tuhan dalam murkamu Berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku Bangunlah untukku Ya engkau yang telah memerintahkan penghakiman Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi engkau Dan bertaktalah di atas mereka di tempat yang tinggi Tuhan mengadili bangsa-bangsa Hakimilah aku Tuhan Apakah aku benar Dan apakah aku tulus ikhlas Biarlah berakhir kejahatan orang fasik Tetapi teguhkanlah orang yang benar Engkau yang menguji hati dan batin orang Ya Allah yang adil Perisai bagiku adalah Allah Yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati Allah adalah Hakim yang adil Dan Allah yang murka setiap saat Sungguh Kembali ia mengasah pedangnya Melentur busurnya dan membidik Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan Dan membuat anak panahnya menjadi menyala Sesungguhnya Orang itu hamil dengan kejahatan Ia mengandung kelaliman Dan melahirkan dusta Ia membuat lubang dan menggalinya Tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya Dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi Masmur 31 Aman dalam tangan Tuhan Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Padamu Tuhan Aku berlindung Janganlah sekali-kali aku mendapat malu Luputkanlah aku Oleh karena keadilanmu Sendengkanlah telingamu kepada aku Bersegeralah melepaskan aku Jadilah bagiku Gunung batu tempat perlindungan Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku Dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku Sebab engkau lah tempat perlindunganku Kedalam tanganmu lah ku serahkan nyawaku Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia Tetapi aku percaya kepada Tuhan Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita Karena kasih setiamu Sebab engkau telah menilik sengsaraku Telah memperhatikan kesesakan jiwaku Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang Kasihanilah aku ya Tuhan Sebab aku merasa sesak Karena sakit hati mengidaplah mataku Meranalah jiwa dan tubuhku Sebab hidupku habis dalam duka Dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah Kekuatanku merosot karena sengsaraku Dan tulang-tulangku menjadi lemah Di hadapan semua lawanku Aku tercelah Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku Dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku Terima kasih telah menonton